Ada semacam dipaksakan gitu loh, dipaksakan harus diadili gitu di proses hukum, padahal ke tersinggungannya dengan kata-kata IKM tempat jin buang anak Artinya dengan kata jin buang anak mereka tersinggung, artinya apa? Berbeda dengan orang Jakarta gitu loh, orang Jakarta sudah biasa Di mana lo tinggal man? Bekasi, ah tempat jin buang anak loh, itu biasa gitu loh, dialek-dialektikal seperti ini di Jakarta sudah hal yang biasa Nah posisi hukumnya, pendawan ini kan hanya perslilis, itu di Jakarta gitu, dengan bahasa dengan dialek-dialek Jakarta gitu loh Dan artinya memang kondisi objektifnya dan budayanya budaya Jakarta gitu loh, lokus delikinya kan Jakarta Nah, yang menjadi pertanyaan saya, apakah ahli bisa menjelaskan dari pengalaman ahli ya, artinya bahwa bahasa tempat jin buang anak itu Apakah masuk dalam antar politik hukum? Bisa dipidana orang itu? Iya, di dalam konsentur berhukum Ahli, ahli, ahli ya, silahkan lagi, saya itu menjaga agar kita masuk ke wakil, silahkan dari sudut pandangan wajah, antropologinya ya Iya, baik, 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 masak jatuh Baik, terima kasih Di dalam kajian antropologom Itu ada empat tingkatan Pertama adalah potensi konflik Potensi konflik ini sudah sebuah kondisi Taken for granted Jadi kita Baik orang perorangan Maupun kelompok Maupun keberadaan masyarakat Sudah taken for granted Sudah apa adanya Itu berbeda Keberbedaan itu posisinya pada potensi konflik Nah, di dalam antropologom Potensi konflik ini Ini ada instrumen untuk menyelaraskan supaya tidak meningkat ke menjadi prakonflik Yaitu toleransi Nah, potensi konflik yang indikasinya adalah keberadaan orang, kelompok orang atau masyarakat yang berbeda identitas Itu akan meningkat menjadi potensi prakonflik Menjadi prakonflik Kalau hubungan interaksi tadi Satu diantaranya mengeluh Nah, kalau sudah ada Suasana atau kelompok-kelompok yang menyampaikan keluhan Itu posisinya dari potensi konflik menjadi prakonflik Nah, yang ketiga Nah, yang ketiga Ketika keluhan dimaksud Tidak disalurkan di dalam proses penyelesaian Keluhan Maka akan menjadi konflik Kalau konflik ini berarti Dari potensi konflik Prakonflik Tidak dikanalisasi Atau tidak ada upaya penyelesaian Maka terjadi konflik Nah, konflik ini berhadapan antara pelaku-pelaku aksi dan interaksi berhadapan Kalau dalam konflik ini tidak ada penyelesaian Maka di dalam antur hukum ada konsep sengketa Nah, sengketa ini beda dengan konsep sengketa di dalam hukum positif Sengketa yang dimaksud adalah Ketika konflik tidak ada instrumen yang digunakan untuk menyelesaikan Maka akan menjadi sengketa Nah, sengketa ini indikasinya adalah Dihadirkan atau Hadir pihak tiga untuk melakukan mediasi Nah, dari tahapan-tahapan potensi konflik Prakonflik Konflik Dan sengketa ini Jika diterapkan di dalam kasus ini Posisinya berada di dalam konflik menurut pandangan saya Jadi masing-masing ini Prakonflik Potensi konflik Prakonflik Konflik ini semua ada Instrumen penyelesaiannya sebenarnya Menurut kajian antur hukum Oke Nah Reaksi positif tadi ya Saya kembali ke reaksi positif dari masyarakat tadi Yang negatif ya Artinya apa? Itu memang bisa dilihat dari karakter masyarakatnya juga ya Karakter masyarakat budayanya itu juga Bisa jelaskan? Ya Bisa Jadi di dalam antur hukum itu ada konsep semi-autonomous social field Maksudnya di dalam masyarakat itu ada kelompok-kelompok Nah masing-masing kelompok itu berbeda karakter Berbeda karakter Nah ketika ada aksi masuk ke sana tidak cocok dengan karakter masyarakat setempat Atau kelompok sosial setempat Itu yang bisa menimbulkan Suasana Prakonflik Mengeluh Dan bahkan konflik itu sendiri Artinya gini Al ini kan antropologi hukum ya Artinya Apakah Reaksi-reaksi masyarakat Kalimantan Yang Yang jelas di video-video itu Tidak pernah terjadi anarkis Sedikit pun tidak ada Cuman ada pemotongan babi aja Reaksi pemotongan babi Artinya Dia hanya marah Tapi dia tidak melapaskan dengan babi Nah pertanyaan saya Bisakah ahli jelaskan bahwa Apakah Reaksi-reaksi seperti ini Bisa menyangkut ke dalam Masalah antropologi hukum Jelas kan? Iya Jadi Saya ulangi lagi dari depan supaya clear ya Secara Apa adanya Tekken berkentik Oh maaf Baik Silahkan Atas dasar pertanyaan itu Di dalam konsep antropologi hukum Masyarakat Tekken korebentit ini Berada pada posisi berbeda Berbeda itu Dalam kajian antropologi hukum Sebagai potensi konflik Itu ya Nah potensi konflik ini Bisa meningkat menjadi Krakonflik Kalau keluhan itu tidak diselesaikan Nah kemudian Kalau keluhan itu tidak disampaikan Maka yang terjadi konflik Sekarang kaitannya dengan Sekelompok orang Melalui orang yang ditokohkan Menyembeli Hewan itu Itu simbol atau makna dari Ketidakpuasan Keluhan Puncaknya sebuah keluhan Ini kok tidak ada penyelesaian Jadi itu simbol makna bahwa Telah terjadi Konflik Artinya bahwa Proses hukum yang sekarang ini Adalah merupakan proses antropologi hukum Ini ada dua sisi Sisi persidangan ini Menurut hukum positif Indonesia Antropologi hukum tidak mengkaji itu Tapi antropologi hukum mengkaji Interaksi dan aksi Nah sehingga Menurut Antropologi hukum Ini bisa diselesaikan Konflik tadi Diselesaikan jika Salah satu yang menyampaikan aksi Masuk Kan sudah ada Saya lihat sudah ada Minta maaf Ya Tapi masyarakat sana Minta maafnya itu Sesuai dengan Sarana yang disediakan Masyarakat setempat Kalau itu masuk Tadi sudah saya sampaikan kepada penuntut umum Suasana konflik Akan menjadi integrasi Bahkan akan menjadi Bagian dari kehidupan sosial itu Maksudnya akan dianggap sebagai saudara Artinya bahwa Seharusnya diselesaikan secara adat dulu gitu ya Artinya Persis Antropologi ini masih secara adat Nah Itu sebenarnya Terdakwa ini sudah Melakukan permohon maaf Ya melalui YouTube-nya dan melalui media Pers Artinya Itu sudah dilakukan Dan Biasanya Kalau Di negeri ini Hal ini sudah dilakukan Sudah selesai gitu loh Tidak sampai Ranah pengadilan gini Tidak ada Dengan minta maaf Di media sudah cukup Banyak peristiwa-peristiwa besar Yang saya lihat itu Sampai tidak ada proses hukum Artinya Nah Satu sisi Ini perkara Ada semacam Dipaksakan gitu loh Semacam Dipaksakan Harus Diadili gitu Di proses hukum Padahal Kerti Kerti singgungannya Dengan kata-kata Kata-kata IKM tempat Jinbongana Dan artinya Dengan kata-kata Jinbongana Mereka Artinya apa Berbeda dengan orang Jakarta Orang Jakarta sudah biasa Dimana lo tinggal man Bekasi Ah tempat Jinbongana loh Itu biasa gitu loh Dialek-dialektikal Seperti ini Di Jakarta Sudah hal yang biasa Nah Posisi hukumnya Kedawan ini kan Hanya perslilis Itu di Jakarta gitu Dengan bahasa Dengan gila-gila Jakarta Gitu loh Dan artinya memang Kondisi objektifnya Dan budayanya Budaya Jakarta gitu loh Lokos delikinya kan Jakarta Nah Yang menjadi pertanyaan saya Apakah Ahli Bisa menjelaskan Dari pengalaman ahli ya Artinya Bahwa Bahasa tempat Jinbongana itu Apakah Masuk dalam antar politik hukum Bisa dipidana orang itu Iya Di dalam kantor hukum Ini ahli Ahli Silahkan Saya itu menjaga Agar kita masuk ke Waktah Jadi Silahkan dari sudut pandangan Wajah Antropologinya ya Iya Jadi penyampaian Tadi disampaikan di Jakarta Dan sebagainya ya Baik Maksudzak Jadi Di dalam kajian antropologi hukum Ada aksi dan reaksi Oke Yang mereaksikan kelompok sosial Bahkan masyarakat Gitu ya Nah Di dalam kajian antropologi hukum Masyarakat tempat itu Menyediakan instrumen Untuk Menyelesaikan Social order Dari Disosial order Menjadi Social order Jadi tataan sosial itu Akan kembali normal Jika Nah gitu Jika dilakukan Misalnya Permintaan maaf Permintaan maaf Menurut masyarakat setempat itu Itu bukan dari Dari Luar setting sosial Tapi Menurut Tata cara Adat setempat Kultur setempat Sehingga Disosial sosial ini Akan Menjadi Tertib Lagi Itu kajian antropologi hukum Seperti itu Nah Ketika Ada Aksi yang Bernuansa Negatif Jika tidak ada reaksi Itu tidak ada Persoalan Tetapi kalau ada Reaksi Maka penyelesaiannya Adalah Menurut Tata cara Adat Kultur Yang disediakan Oleh Masyarakat Yang mereaksi itu Artinya Proses ini Harus diselesaikan Secara kumadat Gitu ya Katanya gitu Ya Bagaimana pendapat ahli Bahwa Kami sudah Pernah Menelpon Bahkan Mengirim surat Ke ketua lembaga adat Masyarakat Adat Kalimantan Ketuanya itu Siapa wali kota Salajang Ajang itu Bahwa Kita minta Proses Perdamainya Di Jakarta Kenapa Karena situasi Kondisi itu Tidak memungkinkan Berdamain itu Di Kalimantan Gitu loh Karena Masyarakat Sana kan Temperamental Dan gampang emosional Artinya Kalau Adidata Jangan kan Belum damai Di berdarahnya Mungkin sudah dihabisin Itu feeling kami Gitu loh Maka kami cari solusi Supaya Berdamai di Jakarta Gitu loh Nah Dia tolak Pak Dajang ini Dia tolak Gak mau Kalau mau Datang ke sini Harus datang ke Kalimantan Pakai hukum adat Dayak Gitu Artinya apa Artinya memang Kita sudah mengenai Kedaman Damai Tapi yang Kondisi objektifnya Ada di Jakarta Dengan situasi Kondisi Kan dia akan diamani Tapi kalau di Kalimantan Jelas gak berani Kami melakukan itu Nah gimana Penilaian saksi Iya Maaf Mas Yusakim Jadi Kalau penyelesaian-penyelesaian Di luar setting sosial Tersebut Itu tidak masuk Kajian antrop hukum Penyelesaiannya Ada di dalam Setting sosial tersebut Kalau Apa yang disampaikan Tadi Maaf sekali Ini Anda rasa Khawatir Karena mereka Punya Punya sistem Menjaga Kertip sosial Itu sendiri Ini hanya Masalah Mungkin Maaf Kekhawatiran saja Itu Tadi sudah sampaikan Kalau Penyelesaiannya itu Masuk di dalam Tatanan Sosial Kultura Dan setempat Disorder Tadi akan menjadi Order lagi Sudah ada lagi Saya punya pandangan Dan itu Pelikian di mana-mana Seperti itu Itu penjelasan saya Sedara ahli Tadi Penjelasan Itu sudah jelas ya Artinya Kalau Negatif Karena ada reaksi Ya Kalau positif Karena tidak ada reaksi Saya sudah tanya Batasannya tadi Batasannya Sudah dijelaskan Seperti itu Kira-kira Artinya Komplik sosial itu Secara Lantepolik hukum Benar terjadi Gitu ya Artinya dengan Pistiwa ini Harus di proses hukum Gitu ya Nah pertanyaan saya Sudara ahli Kepada ahli Dapatkah Secara Alijelaskan Masalah Proses hukum Yang sekarang ini Yang terjadi ini Artinya Menurut ahli Dapat dikatakan Gak bahwa ini Masuk Peristiwa itu tadi Masuk ke rangkaian Hukum positif Bisa masuk Rangkaian yang Hukum positif Antepolikum itu Tidak menggaji Hukum positif Tetapi Menggaji Kelompok-kelompok Sosial Dimana Kelompok sosial itu Ada norma sosialnya Nah ketika Norma sosial ini Terganggu Maka terjadi Disorder Tataan sosial Sebagaimana Wujudnya adalah Protes Demo Dan sebagainya Itu wujudnya Nah untuk Mengembalikan kepada Sosial order Maka Penyelesaiannya Menurut Masyarakat Setempat Masyarakat Setempat itu Tadi Saya bahasakan Dengan bahasa Kori bahasa Serapat-rapat Orang Atau masyarakat Membah Mempahgar Tadi disampaikan Kekhawatiran Tadi Itu ada Butulannya Untuk penyelesaian Untuk mengembalikan Pada Sosial order Nah Penyelesaian ini Itu kan Kalau Dalam konteks Ini yang menyampaikan Aksi Masuk Menundukkan diri Dalam konteks ini Sehingga diselesaikan Itu masyarakat Sudahkan berhenti Nah persoalan Masuk ke wilayah Hukum positif Itu bukan Kajian Antropologi Hukum Nah Jadi Di dalam Kajian antropologi Hukum ini Pertama Menyelesaikan Situasi Sosial Seperti Menjadi Normal Kembali Ini bahasa Yang paling Umum Itu Pengalaman ahli Masalah 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 Seperti ini Ya Kasus Bahasa-bahasa Seperti tadi Tepat Jin Buang anak Ini pengalaman ahli Saya Apakah pernah melihat Ada sampai Keproses Hukum positif Peristiwa Adat Saya baru Sekali ini Melihat Pilihan Kata-kata Seperti itu Baru Kali ini Melihat Mendengar Mengamati Tetapi Konflik-konflik Sosial Yang ada Selain Kasus ini Banyak sekali Di Indonesia itu Akibat Memang Satuan-satuan Sosial Masyarakat itu Terlalu banyak Tidak saja Terkait dengan Sarak Tetapi Kelompok-kelompok Yang dibangun Atas dasar Kepentingan Nah Secara Antropo Hukum Semakin banyak Kelompok-kelompok Sosial Baik yang Primudial Maupun Bentukan-bentukan Yang sifatnya Sementara Itu semakin Membuka Potensi Konflik Bagaimana Kalau Peristiwa Sosial Tadi Artinya Ada Gerakan 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 Itu Ada yang Menunggangi Artinya Ada yang Menunggangi Ada otak Yang menunggangi Supaya Terjadi Keramaian Nah Menurut Panakan Ali Apakah Murni lagi Ini komplek Kebudayaan Atau komplek Budaya Saya tidak tahu Apakah ada yang Menunggangi Ini seandainya Ini pilihan Kalau seandainya Itu ada Saya juga Enggak Tapi itu ada Bahwa Demo-demo Itu Komplek Komplek Itu Ada yang Merekayasa Ada yang Sengaja Membuat Ini Supaya Terjadi Keributan Nah Dari pandang Antropologi Hukum Apakah Masuk Kriteria Masuk Tidak Termasuk Tidak Termasuk Jadi Kajian hukum Itu Bicara Tentang Fakta Sosial Yang Berdasarkan Pada Kondisi Sosial Gudaya Masyarakat Tempat Sehingga Kalau ada Kepentingan Luar Masuk Tidak Ada Kajian Itu Yang Ada Adalah Ketika Lembaga Lembaga Negara Ketika Ada Lembaga Lembaga Yang Dipandang Oleh Masyarakat Itu Bisa Menyelesaikan Maka Masyarakat Atau Orang Tadi Atau Kelompok Orang Ketika Ada Konflik Konflik Seperti Ini Mereka Berbelanja Untuk Menyelesaikan Ada Teori Masyarakat Shopping Forum Forum Shopping Itu Di dalam Kajian Antun Hukum Yang Dimasuk Forum Shopping Itu Lembaga Lembaga Belanja Atau Memilih Orang Atau Kelompok Orang Yang Sengketa Atau Konflik Tapi Sebaliknya Di dalam Konflik Itu Masyarakat Juga Berbelanja Berbelanja Minta Penyelesaian Kepada Forum Forum Itu Bisa Forum Formal Maupun Non Formal Nah Kalau Ini Diterapkan Di dalam Kasus Seperti Ini Orang Atau Kelompok Orang Masyarakat Saudara Kita Taya Itu Ingin Menyelesaikan Kalau Ini Tidak Tuntas Akan Belanja Kesini Tuntas Akan Belanja Itu Termasuk Konsep-konsep Yang ada Di dalam Antropogom Namun Demikian Di dalam Kasus Yang sedang Dipersudankan Ini Saya tidak Melihat Di sana Yang melihat Adalah Tatanan Sosial Ini Agar Supaya Kembali Ke Order Sosial Order Nah Disitulah Saya Sebagai Ahli Antropogom Belum Melihat Penyelesaian Di tingkat Ini Izin Melanjutkan Yang Mulia Saudara Ahli Tadi Sudah Ditanyakan Sama CPO Bahwa Ahli Tidak Melihat Video Yang Di Apa Yang Dibuat Oleh Terdakwa Ini Tapi Hanya Membaca Transkrip Dan Juga Kalau Saya Lihat Di BAP Ini Juga Membaca BAP Daripada Lapor Dan Satis Apakah Benar Demikian Apakah Benar Demikian Saya Sebelum Dimintai Pandangannya Saya Sudah Ngikuti Di Dalam Video Yang Beredar Kesana Kemari Itu Dan Kemudian Di Dalam Narasi Itu Ada Gambar Yang Sama Seperti Yang Ada Di Video Yang Viral Itu Sehingga Saya Menganggap Itu Sama Kontennya Gitu Nah Nah Kemudian Diberi Kesempatan Untuk Menyampaikan Pandangan Saya Pandangan Saya Sesuai Dengan Keilmuan Saya Yang Terjadi Seperti Itu Saya Ulangi Lagi Saya Tidak Melihat Hukum Positifnya Tetapi Disorder Ini Yang Harus Pulih Kembali Mengapa Bisa Terjadi Aksi Reaksi Bentuk Bentuk Reaksinya Seperti Itu Yang Kita Lihat Bersama Dan Bagaimana Pula Cara Menyelesaikan Supaya Masyarakat Ini Menjadi Tetip Lagi Itu Yang Saya Lihat Nah Cara Penyelesaian Itu Yang Belum Saya Lihat Sesuai Dengan Tuntutan Masyarakat Setempat Dan Secara Antropis Pasti Mereka Menyediakan Instrumen Saudara Ahli Disini Pada saat DAP Yang Anda Buat Pada Tanggal 27 Januari Itu Berdasarkan Laporan Dari Saksi Pelapor Tentunya Disini Nah Dalam Proses Persidangan Pelapor Disini Yang Namanya Kaleb Itu Mengakui Maksudnya Dalam Dalam Kesaksianya Itu Mengatakan Reaksi Yang Timbul Demo Itu Setelah Dia Melakukan Laporan Bukan Pada saat Dia membuat Laporan Ini Sudah Terjadi Demo Nah Berdasarkan Keahlian Ahli Disini Hubungannya Dengan Antropologi Hukum Ada Aksi Ada Reaksi Timbul Konflik Gitu Ya Apakah Jika Tidak Ada Reaksi Bisa Timbul Konflik Tolong Dijelaskan Inga Mas Sakem Kami Jelaskan Saya ulang lagi Konsepnya Di dalam Masyarakat Itu Saya ulangi Lagi Ada Orang-orang Yang berbeda Identitas Ada Kelompok Orang-kelompok Orang Yang berbeda Identitas Nah Di dalam Satuan Wilayah Yang sama Dua Orang Atau Kelompok Orang Atau Masyarakat Yang berbeda Itu Pasti Akan Terjadi Interaksi Saya ulangi Lagi Nah Di dalam Konteks Ini Ada Aksi Ada Aksi Menimbulkan Reaksi Kenapa Mereka Berreaksi Ini Persoalan Konten Yang Disampaikan Nah Jadi Antropogom Melihat Fakta Bukan Pendekatan Dikuti Sosil Hukum Faktanya Memang Ada Orang Sekelompok Orang Yang Melakukan Protes Melapor Dan sebagainya Perkara latar Belakang Melapor Cara-cara Melapor Cara-cara Protes Itu bukan Gajian Antropogom Yang Jelas Ada Reaksi Bentuknya Seperti Itu Saya Ingin Lebih Tegas Lagi Dalam Pertanyaan Saya Yang Kedua Tadi Hubungannya Dengan Dalam Proses Persidangan Pemuktian Itu Ada Di Proses Persidangan Ini Yang Membuat Laporan Yang Tadinya Menyatakan Telah Timbul Reaksi Demo Demo Tapi Kenyataannya Dalam Proses Persidangan Dia Mengakui Kalau Demo Demo Itu Terjadi Jadi kan Itu Waktu Dia Buat Laporan Tanggal 24 Dia Proses Persidangan Ini Tanggal 26 Bulan 6 Jadi Belakangan Dia Akui Demo Demo Itu Terjadi Setelah Dia Membuat Laporan Jadi Yang Laporannya Dia Sudah Timbul Aksi Itu Tentunya Gugur Apakah Dalam Antropologi Hukum Yang Mempelajari Tentang Aksi Reaksi Yang Tadi Tidak Ada Reaksi Di Persidangannya Dia Ngakui Kalau Demo Itu Setelah Dia Mau Buat Laporan Tentunya Pada Saat Dia Mau Buat Laporan Itu Belum Terjadi Reaksi Dan Tentunya Yang Disampaikan Juga Saudara Ahli Tadi Tidak Timbul Konflikan Apakah Demikian Tidak Tidak Vermain Jawab Tidak 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 Wond Tidak ya, kalau kemudian ditutupkan laporan bicara kesempatan berusaha sesunggalan yang akan datangkan reaksinya anak-anak orang itu kita bilang itu, mencualang anak-anak orang, lalu yang dia istri, disuruh, eh bener-bener, ini hanya saya katakan beberapa paket ya itu soal-paket, tapi tanda sisi anak-anakologi itu ada pendana kerja, ya sepertinya ada eksisi, reaksisi itu ada yang menjuruh, ada yang lebih juru, sepertinya iya, jadi disini kan lebih jelas ya jadi ilmu antropologi hukum ini hanya mempelajari tentang aksi reaksi yang timbul walaupun reaksi yang timbul itu dari pelapor itu sendiri ya, dia dia marah atau teman-temannya marah seperti itu ya, jadi saudara ahli hanya menyampaikan dari berdasarkan keahliannya di bidang antropologi yang seperti itu, saya pikir cukup jelas yang mulia ada, Al-Hakim Bismillahirrahmanirrahim saudara ahli, saya ingin bertanya dalam konsep antropologi hukum kan dikenal banyak interaksi disitu ya, salah satunya hubungan sosial juga di dalamnya ada nah, kalau kita melihat kasus ini, itu setiap aspek sosial terlibat di dalamnya baik dia orang perseorangan maupun dia dalam suatu lembaga nah, sejauh mana sih saya ingin tahu, yang disebut orang perseorangan, apakah dia harus tinggal di tempat itu artinya dalam kasus ini di IKN atau ada orang lain yang tinggal di luar itu di luar pulau ada di Jakarta dan sebagainya apakah mereka-mereka yang tinggal di situ termasuk masyarakat dalam arti antropologi antropologi hukum baik, masyarakat kami jelaskan jadi, kalau kita antropologi hukum bicara aksi itu bisa aksi di dalam satuan sosial tersebut bisa aksi atau reaksi antara masyarakat ini dengan orang yang ada di luar setting sosial itu atau kelompok masyarakat sini jadi, saya ulangi lagi supaya clear kajian antropologi hukum akan melihat di dalam satu setting sosial itu ada keragaman nah kemudian di luar setting sosial ini juga ada setting sosial lagi ketika interaksi antara setting sosial inilah yang terjadi saat ini orang perorangan dengan setting kelompok sosial yang ada di masyarakat yang diinterpretasikan itu adalah masyarakat maaf dayak nah disitu juga ada instrumen penyelesaian sekitar baik yang dilakukan di dalam setting sosial itu maupun dengan setting sosial yang ada di luar baik langsung saja ada masyarakat memiliki tanah di dalam area tersebut seanggap saja IKN memang masyarakat itu menempati wilayah tersebut ada juga masyarakat sosial yang tidak tinggal disitu ya dalam kasus ini itu ada nama-nama yang memang disinggung oleh terdakwa antara lain Setia Novanto Yusril Iza Mahendra kemudian Lim Haryanto Wijaya Sarwono kemudian ada lagi nama-nama besar Luhut Binsar Panjaitan dan Hasim Joyohadikusomo yang kita tahu bahwa mereka memiliki lahan yang sangat besar di wilayah tersebut ya kalau ditarik sebagai konsep antropologi hukum mereka adalah termasuk individu ya yang memang ada kaitannya sosial disitu Nah kelompok-kelompok anggapnya orang-orang ini saya anggap kelompok ya mereka semuanya itu tidak melakukan reaksi ya bahkan yang justru yang melakukan reaksi kelompok lain gitu keadaan ini apakah termasuk konsep di dalam antropologi ya yang bisa menimbulkan konflik artinya dia mereka-mereka yang memiliki orang-orang besar ini mendorong untuk bisa melakukan konflik baik Mbak Cisakim saya jelaskan dalam antropologi dan pada saat ini saya tidak menyebut orang ya menyebut orang itu justru itu tadi yang dikhawatirkan di dalam konsep antropologi ya dikhawatirkan akan terjadi disorder itu meluas saling curiga saling tidak percaya diantara antara orang orang dan kelompok yang punya kepentingan di dalam satuan sosial itu ini bisa saja ke arah sana menurut kajian antropologi nah indikasinya apa indikasinya kalau ada geluhan misalnya masyarakat setempat sudah menyampaikan melalui tua adatnya mengeluh terhadap keberadaan tadi yang disebut itu berpontesnya akan menjadi konflik nah sekarang saya mau tambah lagi di dalam persediaan hukum positif ini saya tidak bermaksud apa-apa cuma mencari indikasi bahwa di dalam penyelesaian hukum positif ini undang-undang kehakiman di pasal limayat satu hakim dan hakim konstitusi wajib menggali dan seterusnya itu pintu masuk penyelesaian menurut antelukum itu bisa masuk ada baik selanjutnya jadi sikap saling curiga itu akan timbul bisa timbul dan mungkin juga ada solusinya dari situ saya merangkap begitu nah dari dari hasil keterangan yang saudara berikan jika terjadi kekhawatiran yang sangat meluas di daerah daerah lain artinya di Jakarta juga atau mungkin di daerah di luar daerah IKN itu maka antropologi hukum melihat bahwa ada konsep lembaga bukan peradilan tapi lembaga menyelesaikan sengketa gitu ya dan kita lihat bahwa memang di sana ada semacam hukum adat bahwa kemarin memang ada yang datang ke sini mengaku sebagai ketua adat dan dia berucap bahwa ada seperti yang didiraskan saudara bahwa mereka ada konsepnya seperti itu namun ada beberapa ketua adat yang tidak bisa menerima keadaan tersebut minta maaf segala macam sehingga belum ada persesuaian kesamaan sikap untuk menerima permintaan maaf dari klien kami atau terdakwa itu dan belum ada dorongan lagi dan dari pihak lain yang kami utarakan yang orang-orang besar tadi itu juga tidak ada dorongan untuk untuk memujudkan konsep apa namanya menuju ke social order gitu tidak ada dorongan sama sekali mereka masa bodoh gitu urusan kamu urusan kamu padahal mereka mereka yang besar itu punya andil karena mereka memiliki lahan yang sangat besar harusnya mendorong ke arah sana gitu yang diharapkan oleh kita itu saja kemudian satu lagi yang saya ingin tanyakan konflik sosial ini apakah konflik sosial ini menurut pandangan saudara dari ilmu antropologi hukum apakah dalam konsep tersebut bisa intervensi dari kelompok sosial lainnya untuk menuju ke social order baik masyarakat saya akan menjelaskan sebenarnya ini belum terjadi konflik sosial belum terjadi konflik sosial hanya norma-norma sosial masyarakat setempat itu terlukai itu ya terlukai ini bisa tidak akan selesai kalau belum ada maaf ada permintaan maaf menurut tata cara setempat jadi ini akan menggantung terus-menerus tetapi kalau bisa masuk disitu sesuai diselesaikan menurut kultur setempat menurut atas tempat kajian antropologi hukum menyatakan nanti social order akan tersita kembali bahkan akan menjadi saudara itu itu kajian antropologi hukum jadi ini sebenarnya bukan terjadi konflik sosial tetapi norma-norma sosial itu terlukai terganggu oleh aksi yang disampaikan dari luar ini bisa kembali ke terket kembali lupa itu akan tertutup jika langkah-langkah menurut instrumen masyarakat tempat itu terpenuhi baik terima kasih penjelasannya dan saya sangat paham terima kasih baik terima kasih terima kasih terima kasih yang mulia